Intro Saudara-saudari pemirsa Nabawi TV yang dimuliakan Allah SWT Kita sekarang berada pada satu masa, satu waktu, satu bulan yang agung di sisi Allah SWT Pada surah At-Tawbah ayat 36 Allah SWT berfirman A'udhu billahi minashayudhanirrajim, bismillahirrahmanirrahim Inna iddata syuhuri inda Allahi tina asyara syahran fi kitabillah Yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum Dhalikat dinul qayyim falatazlimu fihina anfusakum Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah Wa'alamu annallaha ma'al muttaqim Saudara-saudari Allah SWT Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa Ketika Allah menciptakan seluruh semesta, menciptakan langit dan bumi Allah menentukan bahwa jumlah bulan, dalam satu tahun ada 12 bulan Dari 12 bulan tersebut, ada 4 bulan yang disebut sebagai Ashurul Hurum Bulan yang mulia Bulan di mana semua amal baik Allah lipat gandakan pahalanya Semua Baik kebaikan atau ketaatan kepada Allah SWT Ataupun kebaikan kesolehan kepada sesama manusia Begitu pula sebaliknya Pada bulan Ashurul Hurum, 4 bulan ini Kalau ada orang berbuat buruk, berbuat jahat, melakukan kemaksiatan Melakukan kezaliman kepada sesama manusia Maka Allah akan lipat gandakan ada tagliz Ada satu pemberatan atas dosa yang ia lakukan dalam bulan ini Empat bulan tersebut adalah Bulan ke-11, Dhul Qa'dah Bulan ke-12, Dhul Hijjah Bulan pertama, Muharram Ini tiga bulan berturut-turut Dan satu bulan terpisah sendirian, bulan Rajab Pada empat bulan ini Allah SWT memberikan kepada manusia Kesempatan untuk beramal, soleh Lebih banyak, lebih kuat Lebih menjaga dirinya dari hal-hal yang Allah SWT larang Dalam ayat yang tadi saya bacakan Allah katakan Itulah dhalikat dinul qayyim Itulah agama yang lurus Satu agama yang mengajarkan manusia untuk mampu membedakan Antara satu waktu dengan waktu yang lain Antara satu tempat dengan tempat yang lain Antara satu keadaan dengan keadaan yang lain Bahwa waktu, tempat, keadaan berbeda Kita harus bersikap secara benar dan baik Dalam waktu, tempat, dan keadaan tersebut Secara khusus Dalam empat bulan ini Ada dua bulan Yang dia juga Ashurul Hurum Juga Ashurul Hajj Yaitu bulan Dhul Qa'dah Dan bulan Dhul Hijjah Ashurul Hajj itu Bulan Hajj itu adalah Dhul Qa'dah Ashawal, maaf Ashawal Dhul Qa'dah dan Dhul Hijjah Jadi bulan Dhul Qa'dah dan Dhul Hijjah Dia adalah Ashurul Hurum Sekaligus Ashurul Hajj Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!